Halo guys, selamat datang kembali kembali di channel saya, kembali lagi bersama saya Raimon. Hari ini tanggal 11, hari Sabtu, jam 2 sekarang memang weekend ya. Tapi kita hari ini rencana mau ke mall. Bukan untuk nyebarkan virus atau gimana ya. Kita untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari kita yang sudah habis. Karena kebetulan tadi pagi kan ke pasar. Rupanya di pasar ramai banget, mau turun pun takut. Tapi denger-dengar kata orang memang di mall lebih sepi. Nah, mall yang kita pilih adalah Grand Batam Mall karena memang di sana paling lengkap. Kita ke sana belanja sekaligus kita untuk ngecek kondisinya. Apakah ramai atau gimana ya. Jangan lupa kita tetap bertanggung jawab dengan memakai masker, social distancing, dan tetap jaga diri, jaga jarak dengan orang lain. Oke, let's go. Kita ke Grand Batam Mall. Kosong loh guys. Tapi lihat depan masih ada sesuatu berapa koci. Mereka di-scan truh-nya dulu sebelum masuk. Baguslah, setiapnya akan ada sebuah pengecekan. Kita coba parkir di bawah sini, setelah kita lihat. Aku nggak pernah parkir di bawah sini loh. Karena pesimis selalu tidak bakal dapet. Silahkan masuk. Biasanya mereka kan pasti ramai di sini. Oh, kamu lihat. Oke guys. Jadi kita masuk dari basement. Basement ya? Dan kita langsung disambut dengan security yang ngecek seluruh kita. Terus ini banyak toko-toko yang tutup juga. Mereka temporarily close, tutup sementara ya. Tapi yang kayak essential gitu masih buka ya. Kita coba dulu lihat-lihat kalian itu ke top 100-nya belanja barang. Oke, jadi kita pertama-tama naik dulu ke atas. Kita lihat kondisi dari mall ini gimana. Nanti cari hand sanitizer di sini. Banyak kok. Wow, sepinya di sini ya. Biasa kan banyak event-event di aula mall ini kan. Tepang tombol satu kali. Nah, kayak gini ya. Tadi kan aku nyentuh pegangan tangganya. Aku selesai aja lho. Kamu kira itu minyak angin? Ini demi safety. Daripada aku ngisi botol terus pake kan. Astagfirullah. Diisi ulang goblok. Gede-gede-gede. Kita lihat lagi. Keliling-keliling sini. Jadi guys, ini lantai 2 nih. Ujung ke ujungnya kosong. Ada satu orang tuh. Kayak gini nih lokasinya ya. Kondisinya, kondisinya. Kita tetap jaga diri. Jangan sembarang pegang-pegang kayak gini. Walaupun mereka mungkin ada hand sanitizer atau mensterilkan. Cuman ya, jaga diri masing-masing ya. Oke guys, jadi kita udah sampai di lantai 3. Gelap sekali ya. Misalnya disini Barbie Fit ini buka terang kan. Dan semuanya gelap banget disini. Aku jadi kayak keingat video dulu pas lagi grand opening-nya Grand Batamol. Ramai kayak semut kan. Tapi sekarang ini jadi kayak gini. Sepih. Terus dia banyak tempat makan yang tutup. Di atas itu tutup semua loh. Keadaan sepi gara-gara virus ini memang sangat unexpected ya. Pertama kali buka Grand Mal ini, semua orang pasti pikir bakal sangat ramai selamanya. Banyak terkena virus gini langsung down. Langsung sepi gitu ya. Tapi ya begitulah kondisinya sekarang ya. Kita lihat lagi ke atas ya. Banyak tempat yang tutup loh di lantai paling atas ini. di lantai paling atas ini. Wah, parah guys. Di lantai empat ini, paling atas ini, hampir semuanya tutup. CGV, Pepper Lunch, eh penyeri ya. Ayo kita lanjut lagi ke depan. Apakah masih sama tutup semua? Tapi AW Restoran masih buka dari situ ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati jadi guys kita di bagian depan lantai 4 nya Grand Mall dia walaupun dia belum buka full semua kan toko-tokonya masih belum ada yang ditepati tapi disini memang terasa sepinya sepi banget dibanding bagian belakang tadi eskalatornya pun kosong dari tadi gak ada 1 orang pun yang naik jadi bagi teman-teman yang mampir ke lantai 1 ini boleh dibeli yang teh atau teh obat jadi sebelum minum ini kita cuci tangan dulu minum-minum gini dapat menampas stamina dan meredah panas dalam kita cocok lah untuk misalnya situasi kayak gini minum dulu ya rasanya ada yang manis ada yang pahit tapi saya pilih yang manis harganya pun cukup murah dan kasihatnya banyak juga oke jangan lupa jaga kesehatan kita lanjut lagi oke guys jadi kita udah di dalam supermarket top 100 ini ya kita belanja sedikit kebutuhan dulu dan tetap social distancing jaga jarak dengan sesama orang-orang dan ayo kita belanja selamat menikmati 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 jadi guys kita bisa lihat kalau semua orang yang di sini hampir semuanya menggunakan masker ya jadi memang semua orang yang di sini mereka sudah patuh pada peraturan tapi memang kalau tidak ada masker sepertinya dilarang masuk ya oke guys jadi kita sudah selesai belanja bulanan kita belanja kebutuhan kita jadi kita pulang nih memang seperti kita lihat di tempat yang esensial seperti di supermarket itu paling ramai ya yang di atas-atas itu banyak toko yang tutup karena memang untuk mencegah penyebaran virus oke jadi kita pulang dulu guys stay safe di rumah hanya keluar apabila Anda ada sesuatu yang penting seperti belanja atau beri makan dan keep social distancing eh kita pulang oke guys jadi kita sudah pulang lepas dulu masker langsung dibuang nih oke jika kalian suka dengan video saya mengunjungi dan melihat kondisi-kondisi di kota Batam jangan lupa subscribe ya di deskripsi linknya jangan lupa juga subscribe ke Susi sebagai kameramen saya oke itu saja dari saya see you again next time next video bye bye sub indo by broth3rmax